Intro Kita sering terkaget-kaget ketika di media sosial ditampilkan foto-foto gambar, video, atraksi dan pemandangan dari satu daerah yang tadinya kita tidak tahu. Di mana-mana kemudian muncul daerah tujuan wisata baru. Dan ini menyenangkan karena kita mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk berwisata dengan ciri khas masing-masing daerah. Tapi kita sering tidak peduli siapa motor penggerak sehingga muncul tempat-tempat wisata yang indah-indah itu. Siapa yang menemukannya? Siapa yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi di mana mereka berada? Sehingga akhirnya kita sebagai wisatawan dimanjakan. Baik oleh pemandangan, fasilitas dan atraksi-atraksi di sana. Nah hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui siapa motor penggerak di tiga daerah. Yang pasti akan menyenangkan untuk dikunjungi. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana tantangan yang mereka hadapi sehingga sampai hari ini tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang menyenangkan. Kita mulai dari narasumber pertama kita. Siapa dia? Eric Cristianto. Ya hari ini kita nggak bicara musik ya. Lupakan endang sukante. Nggak, nggak usah. Nggak perlu, nggak perlu. Sekarang kita bicara mengenai tempat wisata. Kita bicara yang enak-enak. Musik juga enak tapi ini menyenangkan. Oke silahkan duduk. Terima kasih Mas Andi. Baik, kita bicara mengenai apa yang Eric lakukan di Gelang Projo. Itu ada di kawasan mana itu? Magelang, Gelang Projo, Projo. Strategis betul ini? Iya itu memang KM0 ya. Oh di situ. Jadi kami bergerak melalui tiga perbatasan. Jadi apapun yang dilakukan di situ dampaknya itu akan terjadi pada atau dirasakan oleh masyarakat di tiga kabupaten. Magelang, Kulon Projo, Projo. Oke menarik ya. Apalagi ada nama di situ Tumpeng Menoreh. Semua orang dengar cerita api di bukit Menoreh. Oke jadi coba cerita. Ini apa yang terjadi di daerah itu? Ya semuanya hikmah pandemi. Jadi pandemi kegiatan musikku berkurang. Hobi lain jalan. Sehingga akhirnya camping menemukan tempat itu. Berkenal dengan teman-teman di sana jadi ngerti dan jatuh cinta langsung. Karena secara live aku ditunjukkan keindahan alam yang luar biasa yang dimiliki Gelang Projo. Ini di desa mana persisnya? Desanya itu agak bingung ini. Jadi kalau desanya itu ikut dusunnya ikut ngelinggo. Jalannya itu ikut ngelinggo. Kalau tanahnya ini ikut ngargoretno. Jadi Magelang, Kelon Progo. Jadi ini posisi tempat yang memang unik ya? Iya. Camping di situ lalu jatuh cinta di situ, berkenalan dengan teman-teman di situ. Mulai tergerak untuk tinggal di sana. Ini berapa tahun yang lalu cerita ini? Pas pandemi, dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu akhirnya mendapat pulung ya istilahnya orang Jawa rezeki untuk berjodoh dengan sebidang lahan di sana. Yang orientasinya sebenarnya kembali lagi ke Das University yang kita obrolkan zaman dulu itu. Nah coba ceritakan sedikit mungkin penonton ini nggak ngikutin Das University itu apa? Das University itu sekolah minat bakat gratis. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak berbakat, anak muda dari manapun, dimanapun kalian berada itu bisa belajar di Das University selama satu setengah tahun karantina. Apa yang diajarin? Sekarang ini ada animasi, 3D modeling, programmer, desain UIUX. Kok bisa gratis dari mana biayanya? Ya kita secara mandiri harus bekerja untuk menggerakkan kampus ini. Mas, siswanya ini anak-anak kurang mampu atau orang-orang kaya? Siapapun berhak dapat kesempatan belajar. Tidak bicara soal strata ekonomi ini ya? Iya, betul. Siapa yang punya minat, bakat, kemudian mau? Iya, dan direstui orang tua. Dan direstui, oh harus ada restoran tua. Iya, mau tinggal di situ? Oh iya, tinggal selama berapa lama? Satu setengah tahun. Kayak mondok gitu ya? Betul, karantina. Dan ini akan ada di tempat yang baru ini? Nah, rencananya kita pindahkan ke dataran tinggi, biar benar-benar jadi perguruan tinggi. Iya, iya. Mau dikasih akreditasi, mau dikasih sertifikasi ada atau enggak, yang penting sekolahnya sekolah tinggi? Perguruan tinggi, ya. Oh perguruan tinggi, tinggi banget. Berapa ketinggian di sana ya? 1.000 MDPL. Tinggi banget, itu betul itu. Jadi perguruan tinggi yang benar-benar tinggi ya di situ? Iya. Kemarin kan kita sudah sempat mau membangun itu, sudah dibersihkan. Cuman kan pandemi kok enggak kelar-kelar ini, sedangkan rendang sekolahnya juga enggak aktif-aktif. Kerjaan lain juga terbengkalnya. Jadi ini sepertinya kita harus membuat sesuatu yang sifatnya bisa menjadi ATM untuk Das University juga, untuk keluarga saya juga, dan untuk masyarakat juga. Jadi itu yang terpikirkan? Ya. Mengubah itu menjadi daerah wisata? Iya, betul sekali. Oke menarik, nanti apa yang dilakukan, dan sehebat apa sih alam di sana dan keindahan di sana sampai aku juga mulai tergoda ini ya. Kita saksikan dulu liputan berikut ini. Di balik aksi panggungnya ini, Eric Sukamti, yang selama ini dikenal sebagai musisi grup band Endang Sukamti, ternyata berhasil mengajak masyarakat di Jawa Tengah mengubah desa menjadi tujuan wisata yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan. Keindahan Bukit Menoreh yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini, salah satu yang berhasil menjadi destinasi wisata baru yang mendatangkan banyak wisatawan. Eric Sukamti bersama pemuda desa yang tergabung dalam komunitas gelang projo ini, membangun desa wisata secara mandiri. Mas Eric ini luar biasa sih, influencer mereka sangat sosialis dan sosok yang berkembang bareng bersama masyarakat. Tidak menggeser nilai-nilai lokal yang ada justru memperkuat dan dengan hadirnya Mas Eric ini, benar-benar nuansa gelang projo ini semakin jadi. Artinya, Pak Goyuban terus rasa memiliki ini semakin tumbuh dan berkembang di sana. Menariknya, destinasi wisata yang sedang viral ini dibangun Eric tanpa merusak keindahan alam dan tetap menjaga ekosistem yang ada. Selain itu, Eric bersama pemuda desa di sini juga berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa dengan membangun usaha penginapan, wisata edukasi, dan aktivitas outdoor. Karena kan awalnya karena liburan semester ya, habis uas, terus lihat gitu di Instagram ada ini tentang eksplor Jogja, terus ada kampung menorah gitu, jadi kayak tertarik aja. Soalnya kan pasti terbayar ya dari perjalanan jauh, pasti bakal terbayar kalau misalnya emang udah bener-bener yang kita kunjungin tuh bener-bener supaya ekspetasi, ternyata ekspetasinya emang bener-bener terbayar gitu di sini. Sama orang-orang sekitar tuh ramah-ramah, jadi kayak feel like home gitu. Tak hanya Bukit Menoreh saja, Eric bersama Gelang Projo juga membangun desa wisata di Kabupaten Kulonprogo dan Purworejo. Eric berharap dengan hadirnya desa-desa wisata ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Tidak nyangka loh ya, jadi aku gak kebayang seorang Eric kemudian punya gagasan dan mampu menggerakkan masyarakat. Itu kan yang paling susah itu. Jadi waktu datang pertama kali dan ngajak masyarakat gimana? Karena aku dengar masyarakat di sana gak gampang itu untuk diajak-ajak. Mungkin tiketnya adalah, aku dikenal duluan, jadi banyak kamtis di sana. Oh oke. Yang tadi aku nyanyi di teman-teman itu banyak dari situ. Oh oke. Jadi tiketnya mungkin dari situ jadi agak sedikit, kalau ngomong itu didengerin lah daripada yang lain. Karena di situ tuh yang menarik mas Andi, 50% cowok itu pernah masuk penjara. Hah? 50% cowok, pria, itu pasti pernah berusaha dengan penjara. 50%-nya lagi? Belum ketangkep. Untungnya udah insap duluan. Iya, sebelum ketangkep udah insap. Jadi apa kasusnya nih? Macem-macem, semuanya kebanyakan sih judi. Ini karena kemiskinan atau? Daerah situ tuh daerah judi, mak. Judi, terus kalau menang ya buat mabuk berarti. Kalau kalah baru mereka lari ke pencuri, ke macem-macem. Oke, jadi 50%. Nah ini kan semakin mempersulit walaupun didengar tadi. Jadi bagaimana untuk meyakinkan bahwa kalau kita bikin, apa ini istilahnya, tempat seperti tadi, maka akan ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat dalam konteks pemberian ekonomi. Bagaimana menjelaskannya? Kalau awalnya saya tinggal di sana selama 6 bulan untuk sosialisasi, gunanya adalah mapping potensi, studi potensi entah itu potensi alamnya, terutama manusianya. Nah saya menemukan banyak teman-teman yang sebenarnya punya daya, tapi belum diberdayakan. Ada yang alih di mekanikel, perbengkelan, bahkan off-road, pertukangan, bangunan, ada aktivis lingkungan juga banyak di situ. Jadi ketika kabupaten ini, premannya tak kumpulin dulu. Istilahnya gendoh-gendohnya, penggerak-penggerak lokalnya tuh kumpulin dulu duduk bareng untuk membuat sebuah kesepakatan untuk membuat namanya Akamsi Gelang Projo. Akamsi Gelang Projo ini komunitas dari ketiga kabupaten ini untuk bergerak bersama melalui pariwisata yang harapannya bisa menyejahterakan masyarakatnya. Nah, masyarakat di sana tadinya pekerjaan utama mereka apa? Rata-rata petani. Petani, peternak. Oke, terus kesiapan mereka untuk, ini kan hospitality, di mana orang kemudian harus menservis. Budaya servis itu udah ada atau belum di sana? Kalau kemarin kita sengaja datangkan teman-teman yang memang sudah ahli, seperti ada chef dari Wonosobo, terus teman-teman dari perhotelan untuk ngajarin juga. Jadi untuk servis tamu yang benar seperti apa itu semuanya sambil jalan. Dan jadi banyak komplain di awal-awal itu memang benar-benar dijagain dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Belajar langsung menghadapi tamu langsung. Tamunya itu ya guru kita juga. Oke. Sekalian gitu. Dari situ bisa merasakan ini ada yang kurang dan kemudian dievaluasi gitu ya. Dan itu membuat kami dengan tamu itu jadi deket, mas Andi. Mereka itu kayak memiliki juga karena mereka juga banyak mengajar kita tentang servis yang baik dan benar seperti apa. Nah apapun cerita ya, lepas dari tadi kotong royong, kan modal harus ada. Dari mana modalnya? Modalnya itu mengubur satu hobi yang dulu dilarang ibu saya. Apa itu? Terbang. Oke, jadi apa yang di... Jadi dulu kan belajar terbang, jadi pilot, beli pesawat, sampai akhirnya jatuh. Habis jatuh pesawat diperbaiki, terbang lagi. Setelah terbang dapat license baru sama ibu saya dilarang untuk terbang lagi. Yang saya dengarkan ibu saya gitu, jadi bukan ibu saya. Maka pesawat itu tak jual pas momennya pas dengan pembangunan kampus itu. Jadi akhirnya uangnya dari jualan pesawat itu tak alihkan ke pembangunan kampus. Di stop, karena secara logis ekonominya nggak akan jalan kalau kita nggak bikin ATM-nya. Iya. Baru dialirkan ke bukit sebelahnya, jadilah tumpang menoreh. Itu desainnya memang merespon dari tomografi yang ada. Jadi kami tidak memotong sama sekali. Saya pikir tadi batunya dipotong, dipangkas. Enggak, nggak bisa. Itu dibikin pangkung di atas batu yang mungkin bentuknya seperti tumpang itu ya. Ya, selain tantangan tentu banyak orang udah menunggu-nunggu. Emang ada perubahan apa dengan adanya tempat wisata seperti itu? Tapi sebelum sampai ke sana ya, tadi aku lihat disebut ada zona. Emang pembagian zona ada di situ? Iya, jadi dari awal itu setelah mapping studi potensi tadi, kelihatan gitu. Zona ini bagusnya untuk apa, dan itu disepakati. Zona kuliner ada di tumpang menoreh. Jadi tumpang menoreh itu katalog kuliner gelang rojo. Semua masakan ibu-ibu ada di situ. Kami nggak punya dapur kotor. Jadi sudah ada modal awal ini ya, yang kuat ya? Yang masak adalah ibu-ibu sekitar. Lalu ibu itu menitipkan masakannya. Kita kurasi. Oh Mangut Lele, ibu A, Garang Asam, ibu B, A, Wijan Maju, ibu C, dan jadi ada sekitar 16 menu. Akhirnya menjadi katalog kuliner gelang rojo. Semuanya ada di tumpang menoreh. Jadi makan with view. Nah, daerah lain ada yang lebih prospek untuk menginap. Jadi ini zona penginapan ada lagi di depannya. Kemudian ada lagi zona tani. Mereka tetap masih bertani, dan pertanian itu masih kita gunakan untuk wisata edukasi. Ada bikin teh sangre, ada bikin gula aren, ada juga tadi yang kelihatan ada meras kambing tadi, susu. Ada produk, macam-macam produk UMK yang dihasilkan. Nah, itu dijual juga eksperiensnya untuk teman-teman yang mau berwisata agak lama di sana. Nah, kemudian tantangan. Ini kan idenya oke ya, meyakinkan dulu dengan situasi ini. Tapi tantangan untuk bisa menjadikan tempat seperti sekarang ini apa? Tantangannya itu lebih ke bagaimana caranya kita membangun sesuatu, tidak merusak alamnya. Oke, jadi ini betul-betul ada kesadaran, tidak boleh merusak alamnya. Kalau tadi Mas Andi lihat itu bangunannya, modelnya seperti itu, itu desainnya memang merespon dari tomografi yang ada. Jadi kami tidak memotong sama sekali. Saya pikir tadi batunya dipotong, dipangkas, enggak ya. Itu dibikin pangkung di atas batu yang mungkin bentuknya seperti tumpang itu ya. Karena batu itu juga landasan kekuatan kami sebagai fondasi. Jadi desainnya tadi Heksa, tapi meluk bukit itu tujuannya ya, ikut kekuatan si bukit itu. Kalau bukitnya enggak kemana-mana ya, kita akan tetap di situ. Kalau tumpang itu, belakangnya itu kan kayak piramid, Mas Andi. Iya, iya. Sekitiga itu. Kalau piramid kan artinya kan kuburan ya. Secara visualis juga kurang bagus. Jadi enggak mau pakai kata piramid? Nah, cari simbol atau ikon yang sekitiga tapi lebih positif gitu. Tumpang itu kan harapan, tahu? Semua orang Jawa kalau doa kan pasti pakai media tumpang. Jadi kita namakan itu tumpang menore karena di wilayah. Menore. Jadi ada filosofinya lah ya, enggak sembarangan pakai nama ya. Nah, kalau kita mau ke sana itu caranya gimana ya? Caranya sebenarnya lebih aman dari Jogja. Karena Jogja jalannya kebesar itu sekitar satu jam. Kalau dari Jogja kota ya. Kalau dari Bandara, Kulonprogo 45 menit. Dari Purworejo itu juga 45 menit. Dari Magelang, Borobudur sebenarnya cuma 15 menit. Tapi? Cuma jalannya nanjak banget. Tidak direkomendasikan gitu. Makanya teman-teman dari desa bawah berinisiatif untuk membuat ojek jeep dan ojek motor untuk nganterin teman-teman yang memang sudah terlanjur ada di Borobudur untuk naik ke Tumum Menore. Oke, jadi pertanyaan berikutnya tentu adalah lalu manfaat apa dan perubahan apa yang terasa di masyarakat di desa-desa sekitar kegiatan ini? Yang signifikan yang bisa dilihat adalah sekarang cari karyawan agak susah. Sudah. Sudah untuk cari pengangguran. Semua di pekerja kan di situ? Oke. Karena semuanya mendapatkan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang terlibat dari karyawan, ada yang sampai sekarang masih develop karena kita pengembangan terus. Ada juga yang masuk ngurusin jeep. Tadi ada yang ngodong-ngodong, ada yang parkir. Semuanya terlibat. Ngodong-ngodong ada di sana. Ada? Bikin ngodong-ngodong sendiri Mas Adi. Oke. Jalannya kan nggak bisa lebih segede, jadi tamu-tamu yang lebih segede itu parkir bawah. Bawah. Disatel. Oke, sama ngodong-ngodong dan lain-lain itu ya. Baik. Kedepan apa rencana untuk mengembangkan ini? Tentu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana ya. Ya, kalau misi saya pribadi kan sebenarnya memindahkan kampus ya. Oh kampus ya. Gimana cerita kampus? Tapi karena kewajiban dan keharusan saya harus membangun segenap masyarakatnya, jadi... Ini prioritas? Prioritasnya adalah gelang projo. Oke. Di mana kalau gelang projo semuanya siap ya kampus pasti lebih mudah untuk dipindahkan lagi. Karena masyarakatnya juga siap. Baik infrastruktur maupun sosialnya semuanya siap. Ini pemberdayaannya mandiri atau ada bantuan pemerintah? Mandiri semuanya, swadaya. Swadaya. Ya, siapapun boleh berinvestasi. Ada Mas Melki, ada Mas Soem. Jadi teman-teman warga itu juga selain berkontribusi material juga kadang-kadang ide dan macem-macem. Jadi ini masih menerima moda untuk investasi di sana atau? Masih. Oh, masih. Artinya banyak ide yang belum dieksekusi ya. Oke, Erik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Andi. Ini menginspirasi banyak anak muda dimanapun ya. Bahwa sesuatu yang tadinya dianggap biasa-biasa saja, tapi kalau ada ide kreatif yang masuk ke dalam situ dan mampu mengayakinkan masyarakat di wilayah tersebut, maka bisa jadi tempat-tempat wisata yang eksotik, yang menarik. Dan itu ujung-ujungnya ada pemberdayaan masyarakat di situ ya. Ekonomi, sosial, yang berdaya. Membuat masyarakat berdaya. Iya, masyarakat yang berdaya. Oke, terima kasih inspirasinya. Terima kasih, Mas Andi. Sampai ketemu lagi di Gelang Projo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.